Silahkan dijawab, kalau yang wajib, insya Allah dah bisa semua ya. Jadi hanya dibuat rangkaian kata seperti mudof dan mudofun ilaih. Jadi tidak perlu ditambah dan dikurangi kata-kata tersebut. Jadi hanya perlu diperbaiki susunan sesuai kaedah mudof dan mudofun ilaih. Baik, kemudian tamren tujuh. Silahkan dilihat halaman berapa di buku ibu-ibu? 5-4. 5-4. Ya, tamren lima empat. Halaman lima empat. Di halaman lima puluh empat, tamren tujuh ya. Ini dari ada Muhammadun. Ini hanya disuruh memanggil. Ini belum kan? Belum, Ustaz. Ya, Muhammadun. Jadi ada nama orang, Muhammadun kalau dipanggil menjadi apa? Ya, Muhammadun. Ustazun kalau dipanggil menjadi apa? Ya, Ustazun. Ustazun. Kalau dipanggil berarti apa? Menjadi ya? Ya, Ustazun. Waladun. Ya, Waladun. Jadi bukan hanya nama orang saja yang dipanggil, tapi boleh yang lainnya. Misalkan memanggil Pak Guru, ya Mudarisu. Kalau aku memanggil Pak Dokter, ya Tobi. Ya, Tobi. Ya, Tobi. Gitu, ya. Ya, lanjut ke tamarinnya. Silakan dari Bu Anita, satu baris ini dibaca. Kalau ada ya berarti tanpa tanwin. Kalau nggak ada ya berarti tetap pakai tanwin. Silakan Bu Anita. Ya, Aliyu. Ya, Abasu. Ya. Saykhun. Ya, Saykhun. Terus? Ya, Saykhun. Ya, Saykhun. Terus? Ya, Rok. Ya, Rojalu. Roju. Rojulu. Ya, Rojulu. Kemudian? Ya, Ya. Ya, Saru. Ya, Sirun. Ini Ya-nya asri ya. Bukan Harfunida. Oh. Ya, Sirun. Ya, Ya. Ya, Sirun. Terus? Ya. Ya, Amaru. Nah. Kemudian? Ya. Du. Duk. Dukka. Duktu. Eh, Dukturun. Duk. Turun. Dukturun. Dukturun. Memang. Terus ya? Ya. Jakat. Jakatat. Ya. Duk. Dukataru. Ya, Dukturun juga. Kalau tadi dukturun Kalau yang pakai ya berarti Dihilangkan tanwinnya Ya dukturun juga Ya dukturun Kemudian Silahkan di Harukat yang lengkap Saya ulangi Udah belum? Ulang Saya ulang ya Suma kawin as ilatan Mithlahu Suma kawin as ilatan Mithlahu Mushiron ilas suarit Taliyati Mushiron Ilas suarit Taliyati Ilas 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 suari Ilas suari Taliyati 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 Apa artinya? Bacalah Contoh berikut ini Suma kawin Kemudian Kawin apa bu? Kawin Kalau ibu Dengar kata kawin Sebenarnya Dari kata Basara Kawan Ayu kawin 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 Jadi ini artinya apa? Susunlah Kemudian Susunlah Kalimat Kalimat Tanya As ilatan Kalimat Tanya Mithlahu Sepertinya Mushiron ilas suarit Taliyah Yang ditunjuk oleh Gambar-gambar Tersebut Gambar-gambar Berikut ini Makanya disini Contohnya apa? Misalkan Ditunjukkan ke Kitab Berarti kita menunjukkan Kitab Gimana? Kitab Buman Hadah Gitu ya Jadi ada contohnya disini Ustaz Aku ulangi tadi Artinya apa? Ikro Artinya apa? Ikro itu Bacalah Contoh Berikut ini Kemudian Susunlah Kalimatannya Sepertinya Yang ditunjukkan Ke Gambar-gambar Berikut ini Yang ditunjukkan Ke Gambar-gambar Berikut ini Jadi ini gambar buku Kita menunjukkan Gambar itu Berarti kita Buman Otomatis Gambar tersebut Menjadi apa? Mudof Makanya disini Tanpa Al dan Tanpa Tan Tanwin Jadi benda Yang ada di gambar Itu harus Sebagai apa? Mu Mudof Mudof Pem M Coba nomor satu ya Nanti saya bantu Masih Bingung Ada yang bingung gak Tentang Perintah ini Halo Jadi disini disuruh apa? Harus membuat Kalimatannya Yang berdasarkan Dengan apa Yang ada di gambar Kita menunjukkan Apa yang digambar Jadi yang digambar itu Punya siapa? Intinya gitu Ini gambar buku Maka kita kasih Pertanyaan Seperti Yang ada di contoh Kita Bu Kasih Pertanyaan Aman Dan kasih Ismul Isyara Hada Kita Bu Man Hada Otomatis disini Apa namanya Gambar tersebut Menjadi Mu Mudof Berarti Kalau gambar Bolpen apa Bu? Kolamu Man Hada Gitu ya Coba Dari Bu Gayu Yang Gambar Sampingnya Kali ya Sampingnya Gambar rumah Jadinya apa bu? Baitu Man Hada Oh ya Ternyata di bawahnya Sahih Baitu Man Hada Kemudian Nomor tiga Bu Mitra Yang gambar Kemeja ya Komisu Man Hada Naam Komisu Man Hada Terus Setelahnya Bu Trinur Terakhir Sari Ruman Hada Ahsanti Sari Ruman Hada Mudah ya bu ya Jadi gambarnya ini sebagai apa bu? Mudof Mudof Terus Pelajaran Pelajaran Atamrin Atas Ini Membahas tentang Latihan Hamzatul Wasel Dilihat Perhatikan Kata Ismun Jadi tanda Di atas Alif Atau di atas Hamzatul Wasel Ini kita sebut Hamzatul Wasel Di atas Hamzatul Wasel Ini seperti apa? Kepala Shot Ini adalah Sebagai Alat Bantu Untuk Membaca Hamzatul Wasel Jadi tidak wajib Di sini Maka di sini Walaupun tidak ada Tanda tersebut Kita tetap Bacanya Seperti Hamzatul Wasel Pada Pada Saatnya Kalau misalkan Di awal kalimat Berarti dia dibaca Kalau di tengah kalimat Berarti dia tidak dibaca Gitu ya Jadi tanda Hamzatul Wasel Ini Yaitu Kepala Shot Tidak Tidak Wajib Ditulis Makanya Ibu-ibu Kalau pengen nulis Suatu kata Yang ada Hamzatul Wasel Nggak pakai Tanda ini Nggak apa-apa Gitu ya Nggak pakai Tanda ini Tidak Mengapa Tapi kalau Harokat yang lain Kalau masih Baru belajar Wajib ya Kayak Fatah Doma Kasroh Itu Wajib Ditulis Nah ini kata Ismun Coba dilihat Ini di awal kalimat Jadinya Ismul Waladi Muhammadun Nah ketika Wasmul Binti Zainabu Jadi Wasmu Jadi bukan Ismu lagi Tapi apa Wasmul Binti Zainabu Gitu ya Nah Ismul Waladi Muhammadun Ayo Ismul Waladi Muhammadun Wasmul Binti Zainabu Ayo Wasmul Binti Zainabu Ah Sandi Kemudian di bawahnya Ini juga Masih Ismun Sebentar Bu ya Ayo Ya Ada Baik Nakulah Zamaatan Ismul Mudarisi Hamidun Ayo Ismul Mudarisi Hamidun Mas Mudiri Ayo Mas Mas Mudiri Untuk kalimat Yang kedua Di sini Mas Mudiri Kata Ism Tidak Dibaca Hamzat Wasanya Langsung Kesin Mas Mas Bukan Mas 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 Mudiri Gitu Bu ya Sekarang Kata Ibnun Silahkan Dikasih Tanwin Tadi Ismun Sekarang Ibnun Sudah Ada Tanwin Ya Alhamdulillah Ibn Khalidin Fil Madaros Sati Wab Nuh Hamidin Fil Jami Ati Jadi Ibn Yang pertama Dibaca Hamzat Wasanya Dibaca Ibn Khalidin Fil Madaros Sati Wab Nuh Ketika Di Wab Nuh Itu Fil Jami Ati Jadi Tidak Dibaca Hamzat Wasanya Wab Nuh Jadi Bukan Wa Ibnu Tapi Wab Nuh Hamidin Fil Jami Ati Nagra Jama'atan Ibn Khalidin Fil Madaros Sati Ayo Ibn Khalidin Madaros Sati Madaros Sati Madaros Sati Wab Nuh Hamidin Fil Jami Ati Ayo Wab Nuh Hamidin Fil Jami Jami Ati Terus Baris Baris Yang Kedua Ibnul Mudarisi Fil Vasli Ayo Ibnul Mudarisi Fil Vasli Aina Benul Mudiri Aina Benul Mudiri Mudiri Disini berarti Kata Ibnu Ibnul Mudarisi Karena Di Awal Kalimat Hamzahnya Dibaca Tapi Kalau Di Tengah Kalimat Aina Benul Bukan Aina Ibnul Tapi Aina Benul Langsung Kebak Namanya Hamzah Terwasel Namanya Menyambung Jadi Langsung Nyambung Kebak Bacanya Aina Benul Mudiri Mudiri Seperti Lanjut Kita Perhatikan Ikra Mayali Muraiyan Coba Diharukati Yang lengkap Ikra Mayali Udah Muraiyan Kewa Ida Udah Muraiyan Kewa Ida Nota Hamzat Il Wasli Ulangi Ustad Ikra Mayali Muraiyan Muraiyan Kewa Idah Nuta Ki Hamzat Il Wasli Udah Belum Udah 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 Apa Artinya Beratalah Berikut Ini Dengan Memperhatikan Apa Kaedah Kaedah Nut Hamzat Hamzat Il Wasel Atau Dengan Mempraktekan Kaedah Pengucapan Hamzat Il Wasel Kaedah Pengucapan Hamzat Il Wasel Jadi Kalau di Awal kalimat Harus dibaca Hamzat Il Wasel Tapi Kalau di Tengah Harus Tidak Dibaca Atau Tidak Boleh Dibaca Hamzat Il Wasel Jadi Kalau di Tengah Tidak Boleh Dibaca Hamzah Nomor Satu Dari Adinda Tafat Ibn Ibn Muhammad Pil Hamadin Ibn Muhammad Pil Ruki Pil Iroki Pil Iroki Wab Benu Hamidin Pil Hindi Asanti Wab Benu Hamidin Pil Hindi Amatnya Disini Anaknya Muhammad Di Irak Dan anaknya Hamid Di India Terus Selanjutnya Bu Yudiana Nomor Dua Haro Jai Benu Pakai Khom Khoro Jai Benu Khoro Jai Benu Tengah Gak Boleh Dibacai Langsung Kembal Khoro Jai Benu Tob Bibi Khoro Jai Benu Khoro Jai Benu Khoro Jah Benu To Ibu Minu To Bibi Khoro Jai Benu To Bibi Minang Min Baiti Minal 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 Baiti Apa artinya Anaknya Pak dokter Keluar Dari Keluar Dari Rumah Rumah Terus Fatimah Nomor Tiga Rokom Salah Fat Dari Gak Boleh Dibaca Apa artinya? Anaknya pedagang telah pergi ke pasar. Terus, Monica nomor empat. Anaknya pedagang telah pergi ke pasar. Apa artinya? Nama Pak Insinyur atau Pak Arsitek itu Faisal dan nama Pak Dokter itu Mas Udun. Terus, Nurul. Nomor lima. Mas Murwajuli. Mas Murwajuli Asanti. Apa artinya? Siapa nama lelaki itu? Terus, Bu Arti nomor enam. Ibnu... Ibnu... Man. Kok man sih? Iya. Ibnu man... Man. Mi Ibnu man... Anta. Oh, Ibnu man Anta. Ana... 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 Ana benul... Waziru. 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 Wazirun. Waziru. Waziru ya. Nah. Tafruwa. Ana benul waziri. Asanti. Ibnu man Anta. Ana benul waziri. Apa artinya? Anak siapa kamu? Saya anaknya Pak. Siapa? Waziru itu apa? Menteri ya? Pak Menteri. Ya, Pak Menteri. Ya, Intahadarsu Al-Khomisul Alhamdulillah. Al-Kalimatul Jadidah sudah kita hafal di Kamus. InsyaAllah. Pelajaran ke-6 sudah dihafal belum? Ya, kita langsung ke pelajaran ke-6. Halaman berapa pelajaran ke-6? Belum. Halaman berapa kok belum? 57. Nah, silakan dibuka ya. 57. 57. Baik. Madasana Drusfiha Datdarshi. Apa yang akan kita belajari di pelajaran ke-6? Ya. Jadi, kaedahnya lumayan banyak di sini. Belajaran ke-6 mungkin ya. Kita hanya bisa menghabiskan kaedahnya dulu. Ya. Belum sampai ke hiwar insyaAllah. Jadi, ya nggak apa-apa. Kita habiskan kaedahnya dulu di pelajaran ke-6. Kebetulan juga kebanyakan dari kita belum menghafal pelajaran ke-6 kan. Jadi, insyaAllah bisa menyusul. Hafalan kosa kata pelajaran ke-6 bisa menyusul. Baik. Al-Mabahithu. Jadi, yang pembahasan pertama di pelajaran ke-6 adalah tentang Al-Mudhakaru Wal-Mu'annasu. Jadi, kata mudhakar itu apa? Dan kata mudhakar itu apa? Kemudian, hadihi. Ismul isyara apa, Bu? Hadihi yaitu apa? Ismul isyaroti lilmufrodilmu'annasilqoribi. Jadi, yang pertama apa tadi? Al-Mudhakaru Wal-Mu'annasu. Silahkan diharokati, Bu ya. Al-Mudhakaru Wal-Mu'annasu. Nah, ini adalah contoh Hamzah di atas apa, Bu? Wal-Mu'annasu. Di atas. Wow. Terus, hadihi apa? Artinya, ismul isyaroti apa? Lilmufrodilmu'annasilqoribi. Nah, gitu. Terus, al-Mahabahatsul Salih di pelajaran ketiga, pembahasan yang ketiga yaitu tentang al-jumlatul ismiyatu. Jadi, apa itu jumlah ismiyat? Yang mana? Jumlah itu artinya apa? Kah? Kalimat. Kalimat ismiyat itu apa? Kalimat yang terdiri dari al-mubhutadau wal-kobaru. Jadi, di sini, bacanya apa? Al-mubhutadau wal-kobaru. Silahkan di atas. Lagi, Ustaz? Ya. Al-mubhutadau al-jumlatul ismiyatu. Al-jumlatul ismiyatu. Sudah? Ismiyatu. Al-mubhutadau wal-kobaru. Al-mubhutadau wal-kobaru. Sudah? Wal-kobaru. Baru. Kemudian, harful jari. Harful jari. Jari. Kemarin, yang kita pelajari di bacaran keempat, ada empat harful jar. Di sini ditambahkan lagi harful jar, yaitu apa? Li. Otomatis, nanti kalau kita tambahkan dengan ini, kita melajari lima harful jar. Yang sebenarnya ada berapa, Bu? Harful jar itu. Saya sudah pernah menjelaskan belum? Belum. Ada 20 ya. Harful jar sebenarnya ada 20. Tapi, kita pelajari hanya lima dulu saja. Menyicil, Bu. Kemudian, alistifamu liman. Kata tanya li liman. Sudah? Baik. Al-anaktu ilal mabathil awwal. Allah wahuwa al-mu'annathu. Kalau mudakar, pada dasarnya, semua kata di dalam bahasa, bahasa Arab itu apa? Mudakar ya. Kata benda maksudnya. Pada aslinya, kata sebuah bahasa Arab itu adalah mudakar, Bu. Tapi, ada furuk-furuknya atau cabangnya yang namanya mu'annath. Nah, berarti sebenarnya kalau mudakar itu tidak ada kaedah tertentu, Bu. Karena dia aslinya. Aslinya itu tidak punya kaedah tertentu. Nah, sedangkan kalau faruk, cabangnya, itu punya kaedah. Makanya di sini mu'annath mempunyai beberapa kriteria. Beberapa, apa namanya, kaedahnya. Ada yang ada kaedahnya, ada yang tidak ada kaedahnya. Nanti kita simak. Kaedah yang pertama, yaitu Fatimatu Mariamu Umun Bintun Solihatun Akhirun. Kita ganti Haidun, Bu. Ya, Akhirun di buku-ibu-ibu sudah Haidun, ya? Haidun. Ya, ini salah, Bu. Yang saya, ini diganti Haidun. Karena satu kata yang sudah, apa? Satu kata yang sudah menjadi patokan. Bahwasannya sifat itu adalah khusus untuk perempuan. Haidun saja. Diganti Haidun. Nah, di sini. Apa, Nusrat? Yang mana yang diganti Haidun, ya, Ustrat? Sudah, sudah. Di buku-ibu sudah ada Haidun, jadi enggak perlu diganti. Ini, kalau di layar saya kan masih Akhirun. Nah, diganti Haidun. Di buku-ibu-ibu kan sudah diganti, kan? Ya, sebelum. Ada yang belum, Masa? Saya pakai buku lama, So. Oh, buku lama kan enggak ada kaedahnya. Alun, buku alun. Buku Dursuluga yang dia tercetak, kan? Iya. Oh, itu enggak ada. Haidun itu apa artinya, Ustrat? Haidun itu ya Haid. Ibu-ibu kan Haid semua, kan? Oh, Haid. Haidun. Ya, Haid. Itu tulisannya gitu, Bu. Nah, jadi ada Fatimah tu Mariamu, Ummun Bintun Surihatun Akhirun. Itu adalah suatu ism atau asma'un al-hasma'ul khas'abil inaf. Jadi, semua kata yang khusus untuk mu'anak. Jadi, kata tersebut seperti nama orang, Fatimah, Maryam, Aisyah, Ruqayyah, dan lain sebagainya. Terus kata Ummun, Bintun. Nah, walaupun tidak ada ta'amar butohnya, dia khusus, kan? Untuk perempuan. Ummun. Enggak ada Ummun yang laki-laki, kan? Enggak ada, kan? Ibu. Bintun. Nah, Bintun juga pasti perempuan. Nanti ada Ummun juga. Ummun, silakan nanti tambahin. Ini adalah nama-nama yang khusus untuk tata mu'anak. Jadi, hanya kekhususan saja. Seperti nanti ada... Enggak, Ummun saja ya. Kemudian ada yang kedua. Coba dilihat. Saya, Ratun, dan Na'atun. Apa artinya saya, Ratun, sama saya, Atun? Ada yang tahu? Mobil, mobil, dan jam, dan jam. Saya Ratun, mobil, saatun jam. Nah, ini apa? Diakhiri apa? Sebuah kata yang diakhiri ta'amar butoh. Sebuah kata yang diakhiri ta'amar butoh, semuanya mu'anak. Gitu ya. Apa itu ta'amar butoh? Yang mana menyambung dari ujung ke ujung. Jadi, mar butoh itu artinya roba to'yar butuh. Artinya apa, Bu? Ujung yang ujung selalimu. Jadi, misalkan ta' yang berpisah, saya Ratun. Jadi, ujung ke ujung nyambung. Itu namanya ta'amar butoh. Beda sama ta' seperti ini. Namanya ta' apa? Ta' maf tu. Ta' maf tuha. Lawan katanya mar butoh, apa, Bu? Ta' maf tuha. Ujung ke ujungnya terbuka. Namanya ta' maf tuha. Yang kita jadikan patokan, itu adalah ta'amar butoh. Yang selamanya itu pasti menjadi apa? Mu'an. Mu'anak. Jadi, semua kata benda yang diakhiri ta'amar butoh, menjadi mu'an. Mu'anak. Itu selalu ya, Ustaz? Kalau kayak gitu. Iya, selalu. Tapi ada pengecualan pastinya. Yang namanya kaedah pasti ada pengecualian. Gitu, Bu, ya. Yang kita pelajari selalu. Yang di pelajaran ini selalu mu'an. Mu'anak. Mu'anak. Gitu, ya. Lanjut. Kaedah berikutnya. Tadi ta'amar butoh, udah. Sekarang yadun, ainun, kibirun, samshun. Jadi, ada. Kalau yadun sama ainun, itu sebenarnya sudah dari sananya. Tapi yang kita pelajari yang sekarang ini, Bu, ya. Ini sebenarnya kaedahnya juga kata dosen saya. Yang tadi yang saya sebutkan. Dokter Budian Syafidullah. Itu sebenarnya kaedah ini tidak bisa dijadikan patokan. Tapi kalau untuk umum. Kalau untuk ibu-ibu. Kalau untuk pemula. Sementara kita jadikan patokan dulu, ya. Biar untuk mempermudah. Ini apa? Yadun sama ainun ini adalah kata benda anggota tubuh yang kembar. Anggota tubuh yang kembar. Yadun punya kembaran nggak, Bu? Nah, ada dua. Tangan kiri. Nah, tangiri. Ainun juga, kan. Nah, jadi Yadun sama ainun. Kita simpulkan anggota tubuh yang kembar atau punya kembaran. Atau dia ada dua. Ada sepasang, ya. Ada sepasang. Amin. Jadi kata Yadun dan ainun adalah kata sepasang. Berarti dia mu'anat. Kata yang lain apa? Telinga apa? Sarapnya apa? Rijlun. Telinga? Budunun. Itu juga mu'anat. Tadi yang disebutkan bu siapa? Rijlun. Itu juga mu'anat. Gitu ya. Bisa dipahami ya. Itu ada sepasangnya. Semua kata yang ada sepasangnya diang anggota tubuh. Itu semuanya mu'anat. Walaupun tidak ada bahwa takmar. Nah, sekarang yang Kidrun sama Syamsun itu adalah secara dari sananya, dari Arabnya sana. Kalau Syamsun di Al-Quran sudah menyebutkan mu'anat, maka kita simpulkan Syamsun itu pasti mu'anat. Gitu ya. Kalau Kidrun itu nggak tahu mungkin dari orang Arabnya. Jadi namanya, kalau dua ini namanya Sama'i. Apa bu? Ini dinamakan Sama'i karena tidak ada kaedah yang untuk jadikan patokan. Patokannya apa? Di Al-Quran atau patokannya hanya sebagai huruf? Huruf itu apa? Ini siapa ya? Ada InsyaAllah ada apa namanya? Kiruan Hilah, ya nggak apa-apa. Tapi ganggu nggak mau yang lain? Sebenarnya Hilah bagus, tapi kalau untuk Kalau mengganggu ya nggak bagus juga. Belum ada tempatnya. Sama'i artinya adalah sebuah kata yang tidak ada kaedahnya. Nah, ini kan seharusnya Yadun, Ainun, Sayaratun, Sayaratun itu kan ada kaedahnya. Tentu patokannya apa gitu kan. Kalau Sayaratun patokannya tak. Kalau Yadun dan Ainun patokannya apa? Dia kembar atau punya pasangan. Nah, kalau Kidron dan Samson itu Sama'i. Itu berdasarkan apa Al-Quran bisa atau huruf. Biasa dipakai orang Arab sana. Gitu ya. Huruf itu biasa dipakai oleh orang Arab sana. Kalau orang Arab menganggapnya Mu'anas, kita juga ikut Mu'an. Mu'anna. Bisa dipahami ibu ya? Jadi nggak ada patokannya atau kaedahnya. Sama sini ada pertanyaan? Tentang Mu'anaf. Sama'i apa Ustaz? Ya itu tadi. Tidak ada patokan atau kaedah. Tidak ada patokan. Dia hanya bisa dilihat dari apa? Berdasarkan Al-Quran itu ada. Dan berdasarkan apa? Uruf. Uruf itu adat orang Arab. Dia makanya Mu'anas atau Mu'adhakar kita mengikuti saja. Itu namanya Sama'i. Lawan katanya Sama'i ya bah. Kiasi. Jadi semua yang kita pelajari tadi. Yadun Ainun Sayaratun. Itu semuanya bah. Kiasi. Ada patokannya tersendiri. Kiasi. Kiasi. Tulisannya seperti ini, Bu. Kiasi. Sudah? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita lanjut. Saya mau nanya. Ya, silakan. Itu yang, apa namanya? Sama'i itu cuma dua itu ya Ustaz? Ya. Wata-wata lagi. Sebenarnya ada lebih. Banyak sekali di Al-Quran, kayak Ardun, kayak Narun, kayak apa lagi? Satu lagi yang saya tahu, Darun. Itu Mu'anas juga. Cuma kita tidak belajarnya di Dursul Lugo ini. Kalau di Dursul Lugo baru ada dua. Gitu ya, menikah. Ya. Makasih Ustaz. Ya, sebenarnya ada banyak kata-kata yang seperti ini. Ya, lanjut ya. Jadi, di buku Dursul Lugo ini hanya dua saja, yang Sama'i. Sama'i itu hanya ada dua. Baik. Kita lanjut. Hadihi. Pembahasan Al-Makbar Tutsalif. Tentang Hadihi. Ismul Isyarotilil Mufradil Mu'anasil Qoribi. Jadi apa? Kata tunjuk untuk Mufrad. Kemudian untuk kata yang Mu'anas dan Qorib. Berarti bedanya Hadha dengan Hadihi apa, Bu? Kalau kita simpulkan. Hadihi untuk yang Mu'ana. Sama-sama untuk Mufrad, sama-sama Qorib. Tapi bedanya kalau Hadha untuk Mudakar, kalau Hadihi untuk Mu'ana. Gitu kalau kita simpulkan. Gitu ya. Sama-sama untuk Mufrad, sama-sama untuk Qorib. Tapi bedanya apa? Kalau Hadha untuk Mudakar, kalau Hadihi untuk Mu'ana. Contohnya di sini adalah Hadihi Fatimah. Kita menunjukkan nama orang ya. Hadihi Fatimah. Apa makna Hadihi Fatimah itu? Hadihi Fatimah itu. Ayo. Hadihi Fatimah itu. Kenapa nggak pakai Tanwin? Kembali ke apa, Bu? Al-Alamul Mu'ana adalah Yunawannya. Tapi kalau kata lainnya, pasti pakai Tanwin. Selain nama orang perempuan. Hadihi Fatimah itu berarti Ismul Isyarah. Ini adalah kata yang Akil. Fatimah itu nama orang berarti Akil. Nggak boleh kita katakan Hadha Fatimah itu. Kenapa? Hadha untuk laki atau Mudakar. Hadha Fatimah itu kita nggak boleh mengucapkannya. Nah, sekarang contoh yang kedua yaitu Hadihi Sa'atun. Mana Hadihi Sa'atun? Ini jam. Ini jam. Ini jam. Oke, benar keraja matan. Hadihi Sa'atun. Ayo. Hadihi Sa'atun. Hadihi Sa'atun. Nah, di sini Ismul Isyarahnya mana, Bu? Yaitu Hadihi Sa'atunnya benda yang Guiru Akil. Jadi, otomatis Ismul Isyarah itu bisa digunakan untuk Akil dan Guiru Akil. Ismul Isyarah. Beda sama Ismul Isyarah, ada watul istifam ya. Kalau Ma untuk Akil, Guiru Akil saja ya. Ma ya. Ma Guiru Akil saja. Kalau Man hanya Akil sah saja. Tapi kalau Ismul Isyarah bisa dua-duanya. Nah, di sini tidak boleh kita katakan Hadha Sa'atun. Kenapa, Bu? Karena Sa'atun Mu'an Mu'anas. Kalau kita pakai Hadha harusnya apa? Hadha Maktabun. Hadha Baitun. Yang kata-katanya mudak-mudakar. Gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan? Mudah ya kalau Hadihi. Usah tanya, Usah. Ya. Kan tadi kan untuk apa sih namanya? Yang apa namanya? Akil ya? Yang atas itu Hadhinya tidak ada perbedaan antara Akil sama itu ya? Yang tidak berakal gitu? Tidak ada bedanya gitu? Ya, betul. Tidak ada bedanya. Kan saya katakan tadi apa? Hadhi itu bisa digunakan Akil, bisa digunakan Gu'iru Ah Akil. Beda sama ada tulis tifat Ma dengan Ma. Man, ya kan? Kalau Ma hanya Gu'iru Akil saja. Kalau Man pasti yang Akil saja. Gitu ya. Kalau Ismul Isyarah bisa dua-duanya. Hadha pun juga seperti itu. Hadha Muhammadun. Hadha Maktabun. Kan Hadhanya tidak ada perbedaan. Ya kan? Hadha Maktabun, Gu'iru Akil. Hadha Muhammadun. Itu Ah Akil. Ya kan? Jadi semua Ismul Isyarah seperti itu, Bu. Bisa digunakan untuk Akil. Bisa digunakan untuk Gu'iru Ah Akil. Terus, selanjutnya. Apa ini? Aljumlatul Lismiyatu. Makanah? Jadi sebenarnya kalimat dalam bahasa Arab itu ada dua, Bu. Yang pertama, yang ini yang saya sebutkan tadi. Aljumlatul Lismiyatu. Sebuah kata yang selalu diawali dengan Ism. Ism itu apa? Ya kata. Sebuah kata. Lebih luas, Bu. Lebih luas. Jadi Ism itu yang mempunyai makna. Lahu makna walau waleysa lahu zaman. Jadi kalau kita simpulkan sebuah kata yang dia itu dengan dirinya sendiri, dia punya makna. Kemudian dan dia tidak pernah berkaitan dengan waktu. Itu namanya Ism. Sebenarnya bukan hanya kata benda. Ism itu sebenarnya bukan hanya kata benda. Tapi lebih luas lagi Ism itu. Makanya Ismul Isyarah ya dikatakan Ism. Nama juga Ismul Isyarah berarti apa? Sebuah kata. Apakah dia kata benda? Ismul Isyarah itu kata benda atau bukan? Bukan. Kata tunjuk. Tapi termasuk Ism juga. Seperti itu. Jadi sebuah kata yang dia itu mempunyai makna. Dia mempunyai makna sendiri. Tapi dia tidak mempunyai kaitannya dengan zaman. Zaman itu apa? Waktu. Beda sama kata kerja. Kalau kata kerja pasti berkaitan dengan waktu. Bedanya dengan harfun apa? Kalau harfun kayak fi, ala, min itu dia tidak ada maknanya jika sendirian. Dia itu ada makna jika bergantungan dengan kata yang lain. Misalnya fi saja. Kalau kita katakan fi, itu sebenarnya tidak ada maknanya. Tapi kalau ditambahkan filbaiti, baru ada maknanya apa? Di, dah, dalam, akhedi saja. Jadi paham ibu ya? Itu perbedaan antara Ism, harfun, dan fi'lun. Fi'lun itu kata kerja. Kalau kata kerja itu yang kemarin kita pelajari, khorojah, dahabah, itu dia seluah kata yang mempunyai makna. Seperti Ism, tapi dia selalu berkaitan dengan waktu. Selalu berkaitan dengan waktu. Makanya kalau dahabah itu telah pergi. Jadi sudah dikerjakan atau yang lampau. Makanya dia harus berkaitan dengan waktu. Kalau fi'lun, seperti itu. Nah, sementara kita bahas Ism, jumlah Ismiah, yang mana dia diawali Ism. Sebuah kata yang tidak mempunyai kaitan dengan zaman. Nah, kata tunjuk, kata benda, kata benda yang akil, kata benda yang geru'akil, gitu ya. Diawali dengan suatu kata. Bisa dipahami ibu ya? Halo? Jumlah Ismiah. Makanya di sini kita kasih harokat yang lengkap. Tata kau anu min kalimataini tufidani maknan taman. Coba dikatik. Tata kau anu min kalimataini. Sudah? Tata kau anu min kalimataini. Tufidani maknan taman. Tufidani maknan taman mufidan. Yang dinamakan jumlatun mufidatun. Jumlatun mufidatun. Sudah? Jumlatun. Tufidani terus? Tufidani maknan taman mufidan. Jumlatun mufidatun. Sudah? Artinya apa, Ustaz? Nah, tata kau anu, tadi kau anu, yang terdiri dari dua kata. Tata kau anu itu terdiri dari dua kata. Kalimatain itu apa? Dua kata. Tufidani maknan taman yang mengandung sebuah makna yang lengkap. Taman atau makna yang sempurna. Jadi kalau ada dua kata ini, Bu, kita nggak perlu tanya-tanya lagi. Misalkan, kayak kemarin di pelajaran pertama, kedua, ketiga, itu semuanya sudah membentuk kalimat jumlah ismiah. Yaitu jumlah ismiah. Nanti kita contohkan. Jadi di sini terdiri dari dua kata. Tufidani yang mengandung maknan taman mufidan. Itu adalah mengandung makna yang lengkap atau sempurna. Jumlah mufidah. Jadi kalimat yang sempurna. Jumlah mufidah itu artinya kalimat yang sempurna. Atau kalimat yang lengkap. Kita contohkan di sini apa? Al-Babu Mughlaqun. Apa makna Al-Babu Mughlaqun? Pintunya tertutup. Nah, pintunya tertutup. Di sini manakah yang terdiri? Kan katanya tadi jumlah isminya terdiri dari Mubtadak dan Khobar. Apa artinya Mubtadak dan Khobar, Bu? Halo? Ada yang tahu artinya Mubtadak dan Khobar? Mubtadak itu artinya adalah benda yang dijelaskan. Benda yang dijelaskan. Dan dia biasanya di awal kalimat. Biasanya ya, Bu. Dia seringnya di awal kalimat. Mubtadak itu seringnya di awal kalimat. Jadi benda yang dijelaskan pasti di awal kalimat, kan, Bu? Kalau di dalam bahasa Inggris itu apa namanya? Yang kalimatnya ada is, are, itu namanya kalimat apa, Bu? Sifat. Misalkan, the book is big. Kalimat sih, kata sifat. Masa kata sifat? Iya. Kan di kata sifat. Iya sih. Kalimat is, ada are, you are strong. To be, ya. Itulah, kalimatnya seperti itu kalau dalam bahasa Inggris. Tapi saya nggak tahu istilahnya apa. Nah, kalau di sini, al-babu muglakun. Berarti apa? Pintu itu tertutup. Berarti benda yang dijelaskan mana? Mub al-babu. Ya kan? Benda yang dijelaskan apa? Al-babu. Jadi dijelaskan oleh apa? Tertu. Tertutup. Berarti menjelaskan dinamakan apa? Khobar. Jadi kata yang menjelaskan suatu benda itu namanya khobar. Jadi menjelaskan. Misalkan di pelajaran pertama, Bu. Hada kitabun. Apakah di sini terdiri dari Mubtadak dan Khobar? Hada kitabun. Ini buku. Iya. Ini termasuk Mubtadak dan Khobar. Mubtadaknya mana? Ini. Kata ini itu dijelaskan oleh kata bendaki kitab. Ya kan? Coba kalau kita katakan ini. Kalimatnya lengkap nggak? Enggak. Harus ditambahkan. Ini buku. Ya kan? Itu meja. Ya kan? Nah berarti kata benda tersebut menjadi khobar. Karena menjelaskan kata tunjuk tadi. Berarti kata tunjuknya apa? Dijelaskan. Karena dia sebagai Mubtadak. Iya nggak, Bu? Masih bingung ya? Mana yang dijelaskan, mana yang menjelaskan. Masa masih bingung? Contoh yang lain. Jadi di sini kalau kita simpulkan. Mubtadaknya mudakar atau muanas, Bu? Mudakar. Mudakar. Berarti khobar-nya harus mudakar juga. Sekarang contoh yang lain misalkan. Nah, nggak boleh kita katakan Al-Babu Mughla Kotun. Nggak boleh. Nah, sekarang ke kalimat yang lain. Kalimat satunya yaitu. Apa artinya? Jendelanya terbuka. Nah, jendelanya terbuka. Nah, keraja matan. An-na-fi-da-tu-ma-ftu-hatun. Ayo. An-na-fi-da-tu-ma-ftu-hatun. Mana Mubtadaknya, Bu? Jendel-na-fi-da-tu. Yang dijelaskan adalah na-fi-da. Dia dijelaskan apa? Yang menjelaskan maftu-hatun. Berarti otomatis khobarnya apa? Maftu-hatun. Maftu-hatun. Pokoknya seringnya itu Mubtadak selalu di awal ke kalimat. Jarang sekali. Mubtadak di akhir itu jarang. Nanti kita bahas. Mubtadak di akhir nanti kita bahas. Jadi, an-na-fi-da-tu sebagai apa? Mubtadak dan maftu-hatun sebagai khobar. Karena apa? An-na-fi-da dijelaskan oleh maftu-ha. Mabtu-ha menjelaskan na-na-fi-da. Gitu kan? Jadi terbuka. Jadi terbuka berarti menjelaskan. Apa yang terbuka? Jendela. Jendelanya. Gitu ya. Nah, di sini kalau kita simulkan. Mubtadaknya kan tadi na-fi-da. Kalau Mubtadaknya. Ini mu'anas tamudakar. Mubtadaknya. Mu'anas. Mu'anas. Berarti kalau kita simulkan khobar-nya harus juga apa? Mu'anas. Mu'anas. Gitu ya. Jadi harus mengikuti dari segi jenisnya. Kalau Mubtadaknya mu'anas berarti khobar-nya harus mu'anas. Dan kebalikannya. Kalau Mubtadaknya mudakar, khobar-nya harus mudakar. Kita sudah bahas tadi ke mu'anas itu apa saja. Pada dasarnya memang semua kata itu adalah mudakar kan. Yang saya jelaskan. Tetapi ada kaedah-kaedah tertentu. Atau ada ketentuan yang lain yang membuat dia itu mu'an. Mu'anas. Gitu ya. Gak boleh kita katakan annafidatu mafthuhun itu gak boleh. Karena annafidatu itu mu'anas harus ditambahi tak marbutoh mafthuhatun. Gitu ya. Masih bingung kebedanya yang kanan dengan yang kiri. Yang ini kan mu'zakar yang baik. Al-Babu. Al-Babu kan mu'zakar. Kalau yang sudah itu kan mu'anas. Ini tetap sama-sama kan pakai tanwin dua-duanya belakangnya. Iya. Mu'zakar, mu'anas kan harus sama tanwin kan. Kalau misalkan pakai al gak boleh tanwin. Kalau dia gak pakai al berarti harus tanwin. Iya kan. Sama. Mutada dan Hubber juga gitu. Di mu'anas juga seperti itu. Kalau pakai al tidak boleh tanwin. Annafidatu. Iya kan. Kalau gak pakai al harus tanwin. Iya sama. Harus pakai seperti yang ada di pajaran ketiga. Mau mudahkar mu'anas kalau dia pakai al gak boleh tanwin. Kalau gak pakai al berarti dia harus tanwin. Kalau pakai al dia tidak boleh tanwin. Jadi kaedah di pelajaran ketiga. Makasih penutupnya yang kata yang menjelaskannya itu tetap semuanya harus pakai tanwin ya? Iya. Gitu Bu. Harus. Jadi kalimat penjelas. Kalimat yang menjelaskan selalu benda. Harus pakai tanwin di sini. Karena dia pakai kata si sifat. Kalimat yang menjelaskan. Kalimat yang menjelaskan itu harus pakai tanwin. Kalimat yang menjelaskan harus pakai tanwin. Tanya Ustadz. Iya. Silahkan ditanya. Gak ubah sifat mu'anas jadi mu'anas. Jadi mu'anas gimana Ustadz? Ya itu kata sifatnya tinggal diganti. Ditambah tak marbutoh Bu. Muglakun misalkan. Ditambah tak marbutoh. Muglakotun gitu. Misalkan annafidratu mu'lagotun gitu ya. Huruf terakhirnya di fatahin. Terus kemudian tambah tak marbutoh gitu ya Ustadz? Ya gitu. Misalkan mudari sun. Kalau kita pengennya bu guru berarti mudari satun. Jadi sinnya dipatahkan dan ditambah tak marbutoh. Gitu ya. Gampang insya Allah. Untuk menjadikan mu'anas. Dari kata mudari sun. Itu berarti mudari satun. Kalau tolibun jadinya apa? Toh? Tolibatun. Berarti kalau dari kata misalkan mu'an disun jadi apa? Mu'an disatun. Mu'an disatun. Nah sekarang pembahasan terakhir. Kaedah pembahasan terakhir yaitu Harfujar Li. Kalau liman nanti insya Allah lebih mudah lagi. Bawahnya itu liman ya. Nah bedanya apa? Mungkin pekan depan dulu aja bu ya. Karena ini lumayan panjang penjelasannya. Intinya Li itu sama seperti Harfujar yang lain. Yaitu apa? Yaitu dia membuat kasroh setelahnya. Li ditambah kholidun. Makanya disini menjadi li kholidin. Cuman bedanya. Kalau Harfujar yang kemarin. Itu Harfujarnya terpisah ya secara tulisannya. Ya enggak bu? Fi al-maqtahi misalnya. Nah itu terpisah dengan kata yang lain. Tapi kalau Li itu harus nyambung. Nyambung dengan kata yang lain. Wurusnya disambung. Gitu ya. Bisa dipahami? Dia sama. Fungsinya mengsukun. Membuat kata setelahnya itu majrur. Membuat kata setelahnya majrur. Cuman bedanya apa? Dengan Harfujar yang lain. Dia itu menjadikan apa? Disambung. Hurufnya harus disambung. Li itu Harfujar. Kholidun. Majrur. Nanti bedanya lagi ketika ditambah al. Li al-mudiru. Nanti Hamzatul Waselnya itu hilang. Dan disambung. Lamnya jadi dobel. Disambung. Lil mudiri. Ada yang hilang enggak bu di sini? Ada. Yang winnya. Hamzatul Waselnya. Hamzahnya hilang. Atau kalau biasa kita sebut ya itu alif lam ya. Alifnya itu hilang. Tapi sebenarnya itu bukan alif bu ya. Tapi apa? Hamzatul Wasel. Tapi lamnya tetap. Lamnya tetap. Hamzatul Waselnya hilang. Tapi lamnya tetap. Gitu ya. Lil mudiri. Kalau misalkan li ditambah al muda risu gimana? Menjadi apa? Lil muda risu. Jadinya apa? Li-nya dobel ya. Lil muda risu. Gitu ya. Bisa dipahami. Jadi Hamzatul Waselnya hilang. Ketika Harku Jarli itu datang. Ketika Harku Jarli datang. Hamzatul Waselnya hilang. Gitu ya. Jadi enggak jodoh. Enggak jodoh. Li sama Hamzatul Waselnya enggak jodoh. Sampai sini ada pertanyaan enggak? Kalau Liman. Ini sama ya penjelasan enggak. Isi Femliman. Masih bingung kalau yang satu pakai tanwin. Yang satu enggak. Bedanya apa? Karena ada. Ini sama-sama pakai li juga. Oh ini pakai al ya. Nah. Kalau pakai al. Berarti enggak tanwin. Makanya pelajaran ketiga itu nyabung ke pelajaran setelah-setelahnya. Bu ya. Nah pelajaran ketiga. Enggak pakai al. Berarti harus tanwin. Kalau enggak pakai al. Kalau pakai al. Tidak boleh tan. Tanwin. Gitu ya? Iya. Alistifam Liman. Alistifam Liman gimana? Liman itu apa? Artinya punya si siapa. Berarti li ditambah man. Berarti nanti jawabannya seperti ini. Liman hadihi. Hadihi lil mudiri. Misalkan gitu. Jadi jawabannya harus li juga. Jadi intinya nanti saya jelaskan pekan depan. Apa sih bedanya pakai mudhuf dan mudhufun ilaih. Kemudian pakai harfu jarli. Sebenarnya sama. Artinya kepunyaan. Tapi susunan kalimatnya berbeda. Misalkan gini Bu ya. Kita menaikkan ball pen. Kolamu man hadah. Itu kan pakai susunan mudhuf dan mudhufun ilaih kan Bu. Kolamu man hadah. Tapi kalau nanti di pelajaran ke tujuh paling ya. Ke tujuh insya Allah. Itu nanti pertanyaannya. Liman hadhil kolamu. Beda enggak Bu? Secara susunan kalimatnya beda. Tapi secara makna sah. Sama. Ya kan? Intinya kepunyaan. Kalau jawaban yang pertama itu pakai mudhuf dan mudhufun ilaih. Yaitu hadha kolamul mudhari si. Tapi kalau yang jawaban kedua itu pakai harfu jarlih. Hadha lil mudhari si. Gitu ya. Jadi susunan kalimatnya beda. Tapi maknanya sah. Sama. Gitu ya. Yang satu untuk susunannya mudhuf dan mudhufun ilaih. Yang satu susunannya harfu jarlih. Gitu. Sama-sama kepunyaan artinya. Ustaz tapi boleh juga ini pakai hadha juga boleh. Iya kan? Iya. Semuanya boleh. Kalau kita enggak pakai kata bendanya boleh liman hadha. Hadha lil mudhari si. Tapi jawabannya tetap pakai li. Iya. Gitu. Tapi harus diperhatikan sama ahadzihi atau hadhanya itu ya Ustaz ya? Iya. Karena kejauhannya harus. Bendanya. Dia mudhakar atau mu'anas. Iya gitu. Ya mungkin cukup dulu kaedah-kaedah kita pada seri hari ini. Insya Allah kita masuk ke hiwar ya. Insya Allah. Ada pertanyaan? Kalau enggak ada kita bacakan nafsen ya. Masjid di sini ada mereka. with that.